Istilah osteoartritis pada umumnya itu dikenal dengan pengapuran sendi atau bahasa umumnya lagi ada incok akibat aktivitas yang berlebihan atau infeksi atau penyakit degeneratif yang lain. Ini bisa terjadi pada dimulai pada umur-umur tingkat umur sekitar 45 tahun ke atas dengan frekuensi wanita jauh lebih berpotensi 2 kali lipat terjangkit. Solusi awal tentunya sebelum kita mengetahui solusi kita harus melakukan pendeteksian dulu. Proses penyerapannya di persendian lama maka perlu adanya pengolahan teknologi zat glukosamin ini yang sangat-sangat lembut yang sangat-sangat bisa diserap oleh pembuluh darah kapiler di persendian itu sehingga sel-sel ini cepat mendapatkan nutrisi. Ketika sel-sel ini cepat mendapatkan nutrisi maka dia akan mudah berkembang melakukan regenerasi maka dari otot kemudian tulang rawannya kemudian meniskesnya dan ligamenya dia akan kembali seperti semula. Ini sulit dibandingkan untuk nutrisi yang lain dikarenakan proses penyerapannya akan jauh lebih lama. Salah satunya adalah support nutrisi atau suplemen yang baik. Suplemen yang bagaimana yang baik terhadap kasus-kasus persendian ini yang perlu diperhatikan adalah bagaimana teknologi pengolahannya terkait dengan tingkat penyerapannya pada sendi. Dan untuk glukosamin sendiri memang ini produk spesial yang tidak semua orang atau semua kompani itu bisa membuat untuk zat glukosamin ini. Karena jika penggunaannya atau prosesnya tidak sesuai dengan kondisi tubuh kita maka juga bisa berefek tidak baik. Jadi nutrisi ini dengan kandungan kordisep kemudian glukosaminnya sendiri dan zinc ini adalah produk satu-satunya bioteknologi dalong Taiwan yang sangat-sangat bermanfaat untuk kasus-kasus osteoartritis atau pengapuran. Karena daya serapnya yang sangat tinggi di dalong bioteknologi itu menguji dulu secara klinis baru diedarkan. Jadi sudah sekitar 20 tahun lebih sudah diuji dan nyatakan dengan beberapa sertifikasi terhadap prestasi penggunaan suplemen dan itu sangat-sangat representatif untuk dikonsumsi manusia khususnya untuk kesehatan sendi. Jadi suplemen sinutrisi ini atau yang dikenal dengan bioteknologi ini dia melalui proses yang namanya DMFS. Jadi Dynamic Multifermentation System. Jadi beberapa tahap, tahapan yang luar biasa tentu ini sehingga bisa menghasilkan dengan teknologi lanjutannya yang namanya adalah MPES. MPES Multipolar Extract System menghasilkan zat-zat ini mampu diserap secara luar biasa karena sangat lembut sehingga sensitif terhadap pembuluh-pembuluh darah kapiler khususnya di sendi. Nah, di sinutrisi ini ada tiga hal pokok yang memberikan perawatan khusus. Glukosamin di sini menstimulasi terhadap minyak sendi sinovialnya. Kemudian Cordycepin karena ini kandungannya itu adalah memberikan nutrisi di sel yang langsung dicerna dari mitokondria ini. Maka dia menstimulasi adanya proses oksigenasi di dalam ligamen otot. Ketika suplai oksigen bagus, otomatis pertumbuhan nutrisinya akan semakin cukup. Zinc ini memperkuat ligamen dan ototnya. Nah, ketika ligamen, otot, minyak sendi tercukupi, kemudian proses oksigenasi nutrisi tercukupi, maka proses secara bertahap dengan penuh kepastian fungsi sendi yang tadinya mengalami pengapuran secara bertahap dia akan cenderung lebih membaik. Jadi, cilutrisi ini sangat-sangat aman, sangat-sangat berefek positif terhadap kesehatan sendi kita. Jadi, tidak hanya untuk penyembuhan, justru ini sangat penting digunakan sebagai suatu pencegahan dan pemeliharaan sendi.